Tim Sargabungan di bawah Koordinasi Badan Sar Nasional bersiap melakukan penyelamatan di dasar laut untuk mencari jenazah penumpang, awak, dan serpihan pesawat Air Asia QZ8501. Penyelaman akan dilakukan di Selat Karimata, perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat itu. Penyelaman akan dilakukan pasukan Katak, TNI Angkatan Laut, dan Basarna Special Group. Saat ini ada sekitar 50 penyelam yang telah disiagakan. Para penyelam tergabung dalam beberapa tim. Setiap tim berkekuatan antara 5 hingga 7 penyelam. Para penyelam ini menurut Komandan SARTNI Angkatan Laut Laksamana Pertama FNI Abdul Rashid memiliki kemampuan mumpuni. Semua penyelam bisa mencapai kedalaman 45 meter selama 15 menit. Saat ini, kedalaman laut, lokasi jatuhnya pesawat Air Asia diperkirakan sekitar 35 meter. Sebelum melakukan pencarian dan evakuasi, tim penyelam pertama biasanya akan mengawali tugasnya dengan mengevaluasi kondisi di dalam air. Setelah mendapatkan gambaran di dasar laut, tim penyelam akan memasang tali untuk jalur yang akan memudahkan pencarian. Setelah itu, tim berikutnya akan menyelam untuk mengangkat atau mengevakuasi korban. Evakuasi akan dilakukan dengan mengikuti tali yang sudah terpasang. Para penyelam ini akan menjadi andalan dalam proses pengangkatan jenazah. Apalagi ada dugaan masih banyak jenazah yang tercepit di kursi penumpang karena sabuk ngaman masih terpasang. Terima kasih telah menonton!